Oke bos bosku, ketemu lagi dengan trik Tom Di video kali ini kita akan berbagi sedikit trik ya Trik membuat sebuah kepala board mini Kepala board dari das korek atau bekas korek api yang sudah tidak terpakai atau sudah habis Siapa sangka ya ternyata masih bisa kita gunakan membuat kepala board seperti ini Untuk dinamo atau motornya gunakan sebuah dinamo bekas blinter Oke kita coba di PGB seperti ini Ini sangat tajam teman-teman ya Sekali sentuh saja sudah nyusah bisa berlubang Dan ini serba guna ya buat bordeton berkayu Nah perhatikan itu langsung ada lubangnya Nah jika kalian hobi di elektronika bisa menggunakan di bekas BGB seperti ini Dan ini bisa digontak ganti teman-teman ya Misalnya tumpul tinggal ganti satunya lagi Dan mudah dibuat ya hanya dari barang bekas Oke jangan lupa dukung kami like comment dan subscribe Dan jangan lupa tonton videonya Oke langsung saja teman-teman ya Kita akan membuat triknya Bagaimana cara membuat sebuah kepala board dari bekas korek api seperti ini Jika kalian punya banyak di rumah korek-korek bekas ya barang-barang bekas silahkan di simak videonya Dan tentunya ini sangat bermanfaat Jangan lupa di share ke teman-teman kalian Untuk langkah pertama kita bongkar bagian ini Lindas koreknya kemudian itu ada warna putih-putih itu kita untir-untir dulu seperti ini Kita untir-untir sampai lepas seperti ini Nah jika kalian belum tahu ini ada yang besar kemudian ada yang kecil Ternyata ada yang besar kemudian juga ada yang kecil Jadi kita membutuhkan beberapa korek ya Beberapa korek ada 5 korek ya Kita bongkar-bongkar seperti ini Kemudian kita samakan apakah besar atau kecil seperti ini Nah ini agak besar ya Agak besar hampir mirip Kemudian kita cari yang kecil saja ya Ini ada di bekas korek seperti ini Ini sangat kecil Untuk apa namanya ini ya Tempat gas ya Atau pembuangan gasnya Nah seperti ini teman-teman ya Perhatikan Itu ada yang besar Kemudian juga ada yang sedang Ada yang kecil Nah ini paling gendut Kemudian ini paling kecil sendiri Yang warna hitam itu Oke selanjutnya kita pilih yang paling gendut Atau paling besar sendiri Kita lepaskan bagian balungnya Nah pipa Pipa ini kita cabut seperti ini ya Oke kita cabut Nah seperti ini Ini udah bolong Jadi ini fungsinya untuk Nancep ke As dari dinamo ya Selanjutnya bagian yang ini Juga kita lepas semua Nah ini juga kita lepas Tidak ada yang tersisa Hanya ini cangkangnya saja Kemudian kita satukan ya Kita kawinkan seperti ini Jika menyatu erat ya Berarti bisa digunakan Untuk kepala bor ya Oke selanjutnya tinggal kita Atur bagian as ini Ke lubang Nah ke lubang seperti ini Jika kalian menggunakan Dinamo bekas Tamiya Ya Otomatis tidak perlu Merubah-rubah ya Ini udah pas Pas banget ini Dan kuat Nah jika menggunakan Dinamo bekas Plinter ya Jadinya kita harus Menganukan ya Mengloberkan Bagian lubangnya Nah ini jadi Kita loberkan Agar bisa masuk Nganunnya Nah Ini anunnya Harus bisa masuk Seperti ini Ini kuat teman-teman ya Kuat ini Jadi seperti ini caranya Oke selanjutnya Untuk matabur Nah matabur Bisa menggunakan Apa saja Tapi saya menggunakan Jarum jahit Ini caranya Seperti ini ya Tidak hanya Dimasukkan Seperti ini Tidak ya Ini kan masih Longgar ya Lodo Woplok-woplok Ucul diwi Jadi kita harus Menggunakan Trick lagi ya Tricknya Menggunakan Sebuah Kabel Kabel email ya Atau Kawat tembaga Seperti ini Dengan cara Kita Ubel-ubel ya Kita Wall-wall Di sini Kita lilitkan Ada beberapa Lilit Seperti ini ya Nah kurang lebih Panjangnya Sepanjang Tutup Korek tadi ya Atau Endasnya Korek tadi Nah seperti ini Selanjutnya Kalian potong Yang bekas Ini ya Yang sudah Tidak terpakai Ini kalian potong Nah seperti ini Saja Kemudian Kita Lim ya Kita Lim bakar Agar lebih kuat Karena Bur itu harus Kuat ya Kalau tidak kuat Memang celat Bahaya juga Nah ini Kita Lim Menggunakan Lim bakar Seperti ini Agar Melakat lebih kuat Oke kurang lebih Seperti ini ya Caranya Membuat Kepala bur Dari bekas Dynamo Plinter ya Oke selanjutnya Kita Masukkan ke sini Masukkan saja Tidak usah Malu-malu ya Dan tidak Hanya masuk Kita perlu Hammer ya Kita ketok-ketok Atau Kita bodem-bodem Seperti ini Agar bisa Masuk ya Ini karena Masih perawan Selanjutnya Tinggal atur Bagian ini ya Bagian anunya ini Kita masukkan Seperti ini ya Seperti tadi Nah Seperti ini Boleh dilem 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 Alteco Atau lem setan Tapi saya Menggunakan Seperti ini ya Kita ketok-ketok Seperti ini Agar bisa Mudah di Apa Dibongkar ya Jadi kita Ketok-ketok Seperti ini Sudah kuat ya Menurut saya Sudah kuat Atau lebih Kuat lagi Dilem ya Lem G Atau lem Alteco Nah Seperti ini saja Sudah bisa membuat Kepala bur yang Sangat kuat Teman-teman ya Ini kuat teman-teman ya Sangat kuat sekali Hanya dari Daskorek ya Oke Saatnya kita coba Teman-teman ya Kita coba Ini menggunakan Suplek adaptor Sekitar 19V DC Dari adaptor Bekas laptop ya Kalian bisa menggunakan Adaptor yang 12V Untuk Dinamo Bekas printer Nah Kita bisa Menggunakannya Di PGB Atau bekas PGB Seperti ini ya Dan ini Sangat tajam sekali Bisa serba guna Buat Berkayu Berbeton Berbesi Pokoknya Serba guna ya Oke Jika kalian Suka Konten-konten Seperti ini Silahkan Disimak Videonya Dan Share ke Teman-teman Kalian Jangan lupa Lik Comment Dan Subscribe Terima kasih Terima kasih